Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channel Osin Fabila Nah, kali ini aku tuh mau masak kiri ya, makanan khas ala Pakistan atau India Kalau mau jelang lebaran biasanya selalu bikin ini ya Nah, ini apa aja sih? Disini ada kurma, ada kelapa yang udah dipotong-potong, ada kacang almon Terus disini juga ada leci ya, gurkrim Kalau ada yang putih ya, kemarin beli nggak ada Terus ini yang bulat-bulat kecil ini, ini adalah kapulaga India Yang warnanya hijau itu ya, aku sepil gambarnya Karena ini udah aku giling, jadi udah aku percayaan dia rasanya itu lebih mantap Dan juga disini ada tepung beras, ini beras yang aku cuci bersih, aku saring Setelah agak kering, aku giling ya Nah, disini tuh kayak apa, ada bintik-bintiknya, maksudnya nggak lembut Kayak gula lah, kayak gula pasir ya, kecil-kecil gitu Terus sama gula pasir juga ya, nanti ditambahkan gula pasir Terus ini sama susu, jadi susunya ini satu liter, aku kasih airnya setengah liter gitu ya Atau susu semua juga boleh, cuman aku nggak terlalu banyak susu ya, terasa enak gitu ya Nah, cara bikinnya sendiri ini nunggu susunya mendidih ya Kalau sudah mendidih, bahan-bahannya kayak kurma, kelapa, almond, leci Terus sama kapulaga indianya juga berasnya tadi dimasukkan Kalau sudah diaduk-aduk sampai selesai Kalau udah matang, tiriskan Tinggal dimakan, dan rasanya itu manis, enak Nah, ini teman-teman udah aku masukin semuanya ya Tuh, enak banget Ini tuh rasanya manis, terus pokoknya rasanya enak lah Tapi aku nggak terlalu suka terlalu manis ya, jadi ini aku sedeng-sedeng gitu Yang paling suka aku almondnya ya, almondnya tak kasih banyak tadi Almond, kurma, udah manis ada kurmanya lagi ya Terus leci, leci-lecinya tadi udah terpotong-potong sama paksu ya Pokoknya tak aduk-aduk gini terus sampai benar-benar matang Karena kan tadi ada tepung yang beras itu kan Jadi, kalau nggak diaduk gini nanti gerinjil ya Nah, teman-teman bisa juga beli di online ya Di toko oran atau toko ijo Nanti aku share di deskripsi ya Itu kalau beli langsung resep gitu ada ya Jadi itu tuh udah satu resep Tinggal memasukkan saja, tinggal ngasih air sama susu Nah, di situ tuh udah ada almond, udah ada berasnya Gitu tepungnya Udah plus bumbunya Pokoknya tinggal bikin saja Kalau ini kan aku bikin manual Dulu pas awal-awal aku juga pakenya resep gitu ya Terus kesini-kesini Aku bikin sendiri Karena kan kalau kita bikinnya banyak Pengen dibagi-bagi gitu kan Kalau pakai resep kan pengiritan Kalau gini kan agak ngirit ya Kita berasnya ngiring sendiri Kayak gitu Jadi nggak terlalu ribet Ngirit Rasanya kalau yang suka manis ini enak